Kisah Tikus Dalam Karung Oleh Anton Permana Dari Tanahana Dharma Manggrava di situ Dalam suah perjalanan kereta api Seorang profesor ilmuwan asal Perancis Bertanya kepada seorang pria tua yang duduk di sampingnya Bapak, kalau saya boleh bertanya Benda apa yang ada di dalam karung itu? Kata profesor Pria tua menjawab Oh, itu adalah kumpulan tikus yang ada di ladang gandum saya Lalu profesor dengan mimik yang semakin heran dan penasaran Lanjut ke pertanyaannya Untuk kegunaan apakah tikus itu jauh-jauh Anda bawa dan untuk siapa? Si pria tua menjawab Tikus ini ada yang order buat laboratorium pemerintah Sebagai bahan penelitian Saya mau mengantarkannya langsung Dan ini sudah biasa saya lakukan dalam beberapa tahun ini Sambil manggut-manggut si profesor bertanya kembali Lalu, kenapa Anda selalu menendang-nendang tikus itu dan menggoyang-goyang karungnya setiap saat? Si pria tua itu menjawab Oh, kalau itu adalah tradisi kami sejak dulu di ladang Saya menendang dan menggoyang-goyang tikus itu Agar tikus itu sibuk dan ribut antar sesama dia di dalam karung Karena kalau mereka tenang-tenang saja tanpa diganggu Maka tikus itu bisa menggigit dan mengoyak karung ini dengan gigi dan hukunya yang tajam Makanya saya goyang dan tenang terus karung ini Supaya tikus-tikus ini lupa Kalau mereka sebenarnya punya senjata gigi dan cakar Mereka punya cara bersama-sama untuk melepaskan diri dari karung ini Jawab pria itu santai Oh, begitu ternyata Jawab operasi ini baru paham dan mengerti sambil manggut-manggut Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita di atas Kalau kita konversikan kepada kondisi bangsa kita saat ini Cerita profesor dan bapak tua pembawa karung tikus di atas Bisa dikonversikan dengan keadaan bangsa kita hari ini Sebuah bangsa yang besar Bangsa yang plural Bangsa yang majemuk Tapi saat ini terjebak dalam jurang perpecahan yang begitu tajam dan dalam Ibarat sebuah piramida kehidupan Mulai dari puncak piramida Tengah dan bawah Terpecah belah oleh ego dan kepentingannya masing-masing Apakah ini natural? Apakah itu alamnya terjadi? Sebagai bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti ini Sangatlah menggiurkan bagi para Taipan dan negara Baju Yang haus akan sumber daya alam Dan sejarah negeri ini juga mencatat demikian Sejak berabad-abad tahun yang lalu Bangsa lain silih berganti ingin mengeruk kekayaan negara ini Dan cara yang paling aman untuk menjarah negeri ini adalah Tentu dengan mengadu domba sesama masyarakatnya Agar terpecah belah dan lemah Para elit dibenturkan oleh kepentingan bisnis dan jabatannya Pemerintah dibenturkan dengan rakyatnya Sesama anak bangsa dibenturkan diadu domba dengan isu sentimen Sara Mayoritas versus minoritas Cebong versus kampret Radikal versus BKI Jawa versus luar Jawa Dan liberal versus fundamental Padahal semua perpecahan itu ada decision maker di belakangnya Ada kingmaker yang merencanakannya Para elit minorki kekuatan invisible hand Yang ingin mengalihkan segala perhatian Menguras energi bangsa Hingga kita semua lupa Lengah bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar Bangsa yang hebat Bangsa yang tangguh Bangsa yang ramah Baik dan patriot sejati Sebagaimana pendahulu kita mendirikan negara ini dengan segenap jiwa raganya Setiap hari Setiap menit dan detik Ada-ada saja isu permasalahan yang muncul Seakan memaksa kita Menggiring kita Memancing emosi kita untuk terus berkelahi Saling mencaci Dan saling membuli Seolah tak ada lagi celah untuk kembali ke masa indah yang penuh kerukunan Ketentraman dan saling percaya Dan toleransi Yang agama satu tarjokin agama yang lainnya Yang aliran berbeda tidak hakimi aliran yang lainnya Suku lain tidak menghina suku lain Kehormatan Sarah sangat kita cunjung dan hormati Tapi saat ini Isu Sarah seolah menjadi amunisi dan senjata untuk memecah belah anak bangsa Akhirnya yang terjadi Sesama anak bangsa terjebak dalam jurang gelap perpecahan tiada henti Yang membuat para cukong Elit minority Kingmaker Semua tepuk tangan Dan tertawa sambil menghisap kekayaan negeri ini dengan tenang Sudah saatnya bangsa ini sadar akan jati dirinya Sudah saatnya kita semua paham arti dari semua perpecahan ini Semua ada yang mengaturnya Dan semua ada yang menikmatinya Ibarat kata pepatah Kalau kapal pecah Maka hiu yang akan kenyang menikmatinya Padahal Padahal mereka yang merancang ini hanya dari kalangan yang sedikit Tapi berhasil memecah belah Serta membodohi kita semua dengan propaganda dan adu domba Seperti pria tua yang selalu menendang menggoyang tikus dalam karungnya Agar selalu ribut dan lengah Sekarang Kembali kepada kita semua Tetap ribut saling cakaran Tersesama Atau bersatu Bersama-sama untuk melepaskan diri dari skenario Belenggu perpecahan Membangun arus gelombang persatuan-persatuan bangsa Untuk menuju arah Indonesia ke depan yang lebih baik Yaitu Indonesia yang bersatu Berdaulat Adil dan makna Salam Indonesia Jaya